Intro Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih fasilitas lagi ya, seperti biasa kita bermula lagi di arah jalur masuk, kita menuju ke slide over, tidak ada arah sebenarnya, dan terlihat untuk keadaannya masih sama ya, kayak logitif saya sebelumnya, dan disini catakan juga, kalau lihat disini belum dicor ya, nah, berbicara nih, lihat disini, atau nih sama cuaranya, di mulanya kapan, tapi untuk kali ini belum dicor ya, ya, ini keadaannya dulu pagi hari ini, perkembangannya ya, kita lihat ke arah sisi sebelah sana, untuk perkembangannya kita pantau nah, kita bergeser ke arah sisi sebelah sini, yang di depan SMK Batu Pencana, kita lihat pantauannya, untuk keadaan pagi hari ini, dan kita lihat disini keadaan galaui kalangan, kita pantau ke arah sisi sebelah sini ya, untuk pilar yang pertama dari sini, dan terlihat untuk cetakan pilar disini, sudah dicor ya, terlihat dari cetakan-cetakannya, itu ada bekas-bekas semen-semennya, kecorannya ya, itu menandakan bahwa ini sudah dicor ya, disini nih, cetakan ini, dan sekarang sedang melepaskan jaring-jaring, jaring-jaring pengaman jaring-jaring pengaman yang warna biru itu sedang dilepas, karena untuk pengacarannya sudah selesai, tinggal menunggu pengeringan dan terlihat juga disana, untuk keren, sedang ada peminahan keren ya dan itu sepertinya akan dipindahkan ke arah sisi sebelah kanan sana yang mengarah ke arah player Pertunggal, sepertinya ya untuk kerennya sudah bergerak cuman sedikit agak terhalang sama kendaraan, karena emang pagi hari ini, banyak kendaraan yang beraktifitas untuk berangkat terlihat bekerja ya, jadinya rame untuk pagi hari ini tuh, pemindahan keren ya, itu terlihat ke arah sisi paling kanan menuju ke arah player Pertunggal di ujung saya sedang ada penggalian fondasi ya, tuh terlihat fondasinya tuh, sama gorong-gorongnya disana sedang kelepasan untuk biarin pengaman ya karena untuk pengacaran sudah selesai dan terlihat dari ujung sana ya dari pilar ketiga dari sini terlihat untuk scaffolding sudah selesai ya waktu itu dan sekarang sedang terlihat sedang perakitan untuk rangka besinya untuk di pilarnya Rangka besinya kita akan lihat secara lebih dekat lagi untuk pilar sana untuk meliputannya ya, kita lihat dari dekat nah ini keren yang tadi ya, kita berpindah ke arah sisi sebelah sini dan kita pantau dari jauh untuk sisi yang paling kanan untuk perakitan besi-besi atau pembatas ya masih belum ada pemasangan untuk cetakan coraknya mungkin untuk penasihnya belum kering sempurna ya ya belum terlihat untuk cetakan sisi sebelah paling kanannya nah ini pilar yang ketiga ya, dari depan sana terlihat sedang ada perakitan untuk besi-besi pilarnya jadi nanti disini melintang ya, dari atas sini, dari kiri ke kanan melintang, jadi jalan ini ada pas di kolong jembatannya nanti perakitan besi-besinya kalian terlihat juga untuk pilar yang tunggal player bertunggal juga masih ada penyangganya ya, belum dilepas terlihat dari sini belum dilepas masih tetap seperti itu ya, menunggu pengeringan ya, atau penguatan bukan, belum sempurna aja selamat menikmati dan terlihat ya, untuk rambu-rambu sekarang terlihat agak sedikit banyak ya, ditambah lagi sepertinya ya jadi antara ke kiri dan ke kanan untuk rambu-rambu penunjuk ke arah sudah ditambah ya, kalau dilihat dari sini tapi masih bersifat sementara ya karena terlihat dari tiangnya masih kayu biasa ini pilar yang ketiga ya, dari depan air music keluar disini belumnya, belum terlihat serap uring juga belum terpasang, kalau yang disini karena fondasinya juga belum selesai kalau yang disini, situasinya yang sejajar dengan pilar ini dan kita pantau di arah sisi sebelah sini ya sedang kegiatan untuk pengamporan untuk fondasi atau baku bumi ya fondasi untuk baku bumi baku bumi untuk fondasi ya lihat di sini untuk pilar yang sebelah sana nah, terlihat juga di sini untuk pilarnya belum dilepas untuk tiang-tiang penyangganya masih terpasang di sini untuk tiang penyangganya adalah masih menunggu untuk pengeringan ya yang pilar ini juga sama untuk pilar si Sumerawa atau utamanya masih menunggu pengeringan dan nantinya akan dilanjutkan untuk perakitan besi-besi penyangga untuk pilarnya ya dan terlihat ya untuk pilar sisi dan kiri dan kanan sudah mulai terlihat ya biarpun yang kiri masih berupa rangka-rangka dan baru satu yang selesai dan sudah terlihat untuk tiang-tiang penyangganya untuk sisi sebelah sana ya tinggal menunggu ke arah sisi sebelah sini ya nah terlihat ya di sini nih untuk pilarnya sedang menunggu pengeringan ya dan sudah selesai di cor dari beberapa hari yang lalu terlihat juga di sana masih ada kegiatan untuk pengacoran dan tidak pengemboran ya pengemboran untuk baku bumi untuk pilar selanjutnya ya dan keren masih stand by di sini ada keren menunggu giliran untuk nanti kegiatan pemasangan dan gerdernya untuk menunggu pemasangan gerdernya dan juga disana juga sedang ada penggalian batu-batu yang nantinya ini anganan ada jalur masuk yang menuju ke arah toh yang dari arah garut asik tuh menuju abut mensana nah cuman belum kelihatan nih Apakah nanti jalurnya sebelah sini pilar atau ke sebelah dari sananya pilar ini nih kita lihat aja nanti kayaknya dari sini deh kalau kelihatan kalau saya lihat tuh dari sini dari sebelah sini pilar kemudian berbelok ke kiri ke arah sana soalnya kalau dari arah kiri pilar dari sana terlalu curang geloknya tapi enggak tahu ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa hai 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 terlihat untuk geretan-geretan pilar ya dari sini nih kepadanya backlightnya terhalang ini juga terlihat ya tutup tiang-tiang spesifikisinya dengan nunggu pengeringan untuk fondasi nah ini adalah jalur yang nantinya masuk ke arah tol dari arah garut asik ya hidupnya buat menini nanti disini akan berbelok ke arah kiri disini nih karena suka rasanya tadi yang tadi ya nah kalau yang di lubang ini yang di dekat belokan masih terlihat baru galiannya belum terlihat ada fondasi kayaknya atau perakitan besi-besinya belum ya kayaknya menjelaskan dulu yang sisi sebelah sana dan kita bergeser ke arah pintu cilainya sudah lama saya tidak meliput area sebelah sini semenjak underpass digunakan saya udah lama nggak liput di area sini dan kita pantau aja dulu untuk kalau itu lumayan padat ya terlihat untuk kendaraan yang langsung gua berberok ke arah kiri menuju ke simpang susun terpantau lancar ya dan ini untuk yang pintu tol lama tuh yang di ujung sana tuh yang ada pokoknya yang lama ya belum ada kegiatan untuk pembongkaran ya soalnya nanti ini akan dibongkar Hai minta tol ini yang nantinya itu akan jalur jadi jalur lurus dari sini menuju ke arah playofford jesum daunya ya tapi belum ada kegiatan lain dan terlihat juga disini untuk nantinya Hai jalur masuk ke arah toh masih dalam pengerjaan ya tuh terlihat ada keren di sana tuh yang nantinya ini juga akan dibongkar bangunan-bangunan di sini ya nantinya jalur masuk yang dari arah Bandung ya di jalurnya masuk sini dan menyatu di sini nih nanti belum ada pengerjaannya di sini nih oke cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini dan bagi kalian yang belum klik subscribe klik subscribe channel kejadian ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengembadikan tentang tahun sejumlah usia di simpang jilidik saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh